Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengimport package bsql ke dalam project visualbasic.net Nah, disini saya menggunakan IDE Visual Studio 2022 ya Nah, sebelumnya dulu, dulu banget saya pernah buat project visualbasic.net ya yang terhubung dengan database mysql Tapi, ketika saya coba running si project-nya, tiba-tiba si package-nya atau si library-nya itu gak bisa ditemukan coy Gak ada dia, gak ditemukan Nah, ketika saya coba masuk ke Masuk ke Disini, terus manage nugget package Kemudian saya cari mysql.data Nah, awalnya seperti ini Ini gak ditemukan Jadi, ketika kita pakai Microsoft Visual Studio offline package, itu dia gak ada Mysql.data dia gak ditemukan Nah, saya cari-cari di internet Di chat GPT khususnya Itu ternyata Kita harus menambahkan si nugget package-nya coy Jadi, ternyata dia gak ada di sini Jadi, caranya kita ke setting atau ke tools Ke nugget package manager Kemudian package manager settings Kemudian di package source Nah, kita klik tambah Oke, kemudian di bagian name Kita masukkan nugget.org Oke Seperti ini Kemudian di bagian source Silahkan teman-teman masukkan kode ini Atau link ini https.2.slash.api.nugget.org Slash versi 3 Slash index.json Kemudian kalau udah Tinggal teman-teman oke-kan saja Seperti itu Karena saya sudah membuatnya Yang ini Jadi kita oke-kan saja Nah, kemudian di sini Di package source Ini silahkan teman-teman Pindahkan ke nugget.org tadi Oke, kemudian kita masukkan saja MySQL.data Terus masukkan Terus kita klikin ini MySQL.data Klik Oke, kemudian kita pilih versinya Kita klik install Biarkan dia melakukan instalasi Okay, since one more light goes down In the sky of me inside Oke apply Oke biarkan dia Meloding dulu Tinggal satu yang belum Terload Nah disini di package Oke udah ada ya Nah nanti tinggal teman-teman Sesuaikan aja versi dari si MySQL nya Ini bisa kita edit Coba kita manage Menangkat package Install Kemudian di mysql.data Ini kita klik Kemudian kita sesuaikan versinya Oke sip Coba kita running Semoga aman Eh ini gak deh Gak perlu Gak perlu ya Jadi itu aja untuk videonya Semoga bermanfaat And see you in the next video